Senter, senter, senter. Proses evakuasi korban bus pariwisata berlian trans yang terguling di jalur paninggaran Kajen, Kabupaten Pekalongan berlangsung dramatis. Pasalnya, ada dua penumpang yang terjepit di dalam bus saat terjadi kecelakaan. Tim Sargabungan baik dari TNI, Polri, BPBD, PMI, Damkar, Sargumi Santri, bagana harus berjibaku untuk melakukan evakuasi korban tersebut. Dua korban yang terjepit, satu selamat dan satu meninggal. Karena, posisi bus terbalik sehingga waktu yang digunakan untuk evakuasi lama. Selamat malam untuk proses evakuasi korban kecelakaan bus yang berada di jalur antara Pekalongan dan Bajara-Gara, tepatnya di Bocong Larang, telah selesai tadi pukul jam 18.30. Dan untuk korban, seluruhan dibawa ke RSUJKJ. Untuk peralatan yang tadi digunakan pada saat melakukan evakuasi, yaitu peralatan eksplikasi, yaitu peralatan untuk penahanan kecelakaan dengan peralatan khusus. Dan untuk korban yang terjepit, ada dua orang. Satu orang selamat untuk satu orang meninggal dunia. Kemudian untuk kendalanya adalah posisi bus yang terbalik, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk proses evakuasi atau mengeluarkan korban yang terjepit di dalam kecelakaan bus tersebut. Terima kasih telah menonton!